Halo Trader, Anda sedang menyaksikan berita pasar finansial Instaforex TV bersama saya, Ovelia. Konflik perdagangan antara China dan Amerika Serikat semakin meningkat. Masalah ini kemungkinan akan dibahas secara luas pada konferensi tingkat tinggi G20. Di bawah kondisi saat ini, permintaan untuk dolar Amerika Serikat meningkat. Pasangan EURUSD mengakhiri sesi trading Eropa pada titik rendah. Pasangan ini diperdagangkan di dekat level 1,1330. Pada saat yang sama, indeks dolar Amerika Serikat mencapai level 97,20. Dengan sepinya berita ekonomi yang penting, para trader mengalihkan perhatian pada rencana pidato gubernur Federal Reserve, Jerome Powell. Ia dijadwalkan akan menyampaikan pernyataan esok. Selain itu, hasil rapat kebijakan moneter FOMC akan diungkap pada hari Kamis. Namun acara penting minggu ini adalah pertemuan antara Donald Trump dan Xi Jinping. Dilaporkan bahwa Presiden Amerika Serikat tidak akan mengubah retorika proteksionis terhadap impor China. Menjelang konferensi tingkat tinggi G20, Trump mengumumkan rencana untuk meningkatkan pajak dari 10% menjadi 25%. Namun rencana tersebut akan diterapkan di awal tahun depan, sehingga masih ada sejumlah ruang untuk manuver. Para investor berharap bahwa kedua negara ini akan mencapai kesepakatan pada pertemuan mendatang di selaka TTG20. Hasil dari acara ini akan merancang pergerakan yang lebih jauh dari mata uang Amerika di seluruh bidang. Demikian berita finansial harian Instaforex TV. Saya Ovelia Undur Diri. Sampai jumpa pada berita finansial berikutnya.